Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke Owl Garage kali ini ada item yang lagi-lagi dia lagi, dia lagi ya tapi ini adalah varian color dibanding yang sebelum-sebelumnya yang seperti ini misalnya merah item oke ini adalah CM model ya LBE R34 per siluet Nissan Skyline oke guys mohon maaf kalau seperti biasa ya banyak suara motor jadi ini baru rilis juga ya saat video ini keluar kita lihat sekelilingnya ya seperti biasa ini ini sudah pasti license ya tapi ini sekarang ada stiker China nya ya, gak ngerti ini apa ini ya dan ini sekarang ada ER11 nomornya ya, karena ini warna hitam ya guys dan ini nanti bakal banyak warna baru ya, gak tau kalau kalian seneng varian-varian seperti itu atau tidak tapi saya sudah mulai bosan sama mobil ini sebenarnya ya sebenarnya bosannya ya karena belinya itu lagi itu lagi tapi memang barangnya ini sebenarnya sangatlah bagus ya CM model ini ya oke kita lihat kenapa saya bilang bagus nah kita buka ini ya seperti biasa ini dapat spare tire nya yang ini adalah yang chamber kit nya ya tapi warnanya bronze ya jadi standar yang terpasang adalah yang hitam dan ini pasti rolling karena ini agak tinggi ya gak ambles biasanya kalau yang ambles itu kan seperti ini ya ini yang versi paling pertama nih nomor 5 ya tapi sayangnya spion nya udah hilang aduh gak tau belum ketemu spion nya gak apa-apalah oke kita lihat ya mobil nya ya sebentar guys jadi di base nya ada tulisan seperti biasa sama ya kayak yang lama-lama itu ada LBR 34 siluet super siluet Nissan Skyline ya dan di bawahnya ada logo CE model yang transparan seperti itu ya bautnya cuma satu ini langsung kita buka aja ini mekanisme bautnya agak beda ya dari yang paling pertama tuh di disininya tuh ada karet ya dan ini udah lebih bagus gak gampang patah ya kalau yang pertama gampang patah nih kalau teman-teman punya juga seperti saya udah udah dilem juga jadinya pengikatnya oke langsung kita bahas mobilnya nih guys seperti teman-teman lihat ya ini sudah pasti rolling ya karena bannya yang rolling nah lalu apa bedanya dibanding yang lain-lain kita bahas detailnya sedikit satu-satu ini headlightnya seperti biasa ya Mika dan yang ini sudah clear semua tanpa ada dekal alis warna hitamnya ya dan disini ada LBWK ini bumper bodykit belangnya itu jadi ini hitam doff dan hitam glossy dan disininya ada Nissan PDC ya bright sama ya dan ini ada Nissan Skyline aja ya kalau teman-teman mau tahu ya misalnya sama yang nomor 5 juga disini ada AK Produce ya tuh dan disini ada tampo nomor 5 disini tidak ada ya polos di cup mesinnya dan disini kita pindah ya kurang lebih sama ya dan ini knalpotnya satu ya sama dengan nomor 5 yang reguler ya yang warna merah maksud saya tapi disini ada Imagine All The People Living Life In Peace ini bendera Jepangnya hitam putih ya jadi ini seperti monochrome semua ya ini Wattaru Kato LBWK lalu LB Performance ini nomor 5 disini Skyline PDC Liberty Walk Advan nah ini logo LB nya yang baru disini ini kalau gak salah memang ada sih warna asli mobilnya ya mobil aslinya maksud saya yang ini LBWK nya yang lama tuh oke kok jadi langsung perbandingan ya gak apa-apa ya ini ada splitter belakangnya yang besar ya sama seperti yang lain-lain tuh ya spoilernya kali ini rapet ya waktu nomor berapa yang nomor seperti ini misalnya nih nih guys ini kurang rapet ya di tengahnya ya tapi yang ini sudah rapet tapi masih ada celah dikit gak terlalu masalah ya ini juga kelihatan karena udah di zoom 3 kali kameranya lampu rampnya sudah pasti mica ya dan warnanya merah juga nah disini sama aja semuanya ya dan di belakang sini kacanya ini polos ya kalau yang lain tuh semuanya hampir ada tamponya seperti ini juga ada tuh nomor 9 ada nomor 8 juga ada pastinya karena dia sama aja dan nomor 23 yang petir juga ada yang ini polos guys jadi kelihatan roll cage nya lebih kelihatan ya tuh roll cage nya lebih kelihatan dan ini yang saya suka itu jadi lebih kelihatan ya interiornya karena kontras sekali dengan mobilnya yang warna hitam spionnya yang racing bukan yang normal spion yang bulat kecil begini kalau nomor 9 spionnya yang standar R34 seperti itu jadi ini two tone sebenarnya ini black gloss dan bawahnya black matte alias doff jadi ini tuh sama aja seperti ini ini two tone nya ini merah ini hitam tapi ini hitam juga dua-duanya bedanya yang bawah itu doff ya atau matte ya di atasnya ada liberty walk dan di atas ini cuma ada watarukato aja nih disini ya dan bawahnya seperti biasa ini plastik ya guys jadi ya gak masalah lah gak perlu besi juga karena buat apa juga ya dan detailnya seperti itu ya dan quick release nya seperti biasa sama mudah ya cuma yang ini agak keras nih guys ya kalau awal-awal itu masih keras ya kalian harus hati-hati jangan sampai megangnya tuh neken ini atau kena spion jadi yang pegang ini aja nih pegangnya begini lalu tarik seperti itu jadi tariknya pelan-pelan juga ya kalau kalau keras ya ini kita pasang yang chamber kit nya ini ngikutin yang tadi ya ada polanya ya seperti biasa ini ini pola pola di chamber kit nya yang cadangannya tuh oke jadi warnanya seperti ini ya ada tambahan kontrasnya ya dan semuanya sudah ada disc brake sama seperti yang rolling juga tuh ada disc brake nya ya sudah keren banget dan ini sudah pasti tidak bisa rolling kalau sudah seperti ini jadi sudah napak banget ya ke base diorama atau apapun yang permukaan yang teman-teman taruh nanti ini warna velg nya ya bronze ya ini selera ya suka apa enggak ya menurut saya oke-oke aja warnanya tapi saya lebih suka hitam sama hitam sebenarnya ya jadi sangar gitu mungkin nanti dituker sama punya nya dia nih bisa ya sebenarnya ya apa kita coba langsung ya kita coba aja deh satu aja yang depan aja kita coba woy hehehe keren guys jadi kalau yang ini kita pakein yang woy keren juga ya jadi bisa tuker-tukeran velg seperti itu ya ini jadi keren banget sih ya hitam-hitam begini ya saya sih suka banget nih ya oke jadi kayaknya gitu aja ya takut kepanjangan reviewnya tapi guys ini meskipun sudah ambles tapi kok enggak ini ya enggak napak tanah ya karena ini napak banget kalau yang awal ini masih ada gapnya sedikit enggak tahu nih apa yang salah ya tapi ya udah oke sih enggak masalah ya saya enggak terlalu permasalahin seperti itu yang penting ini di foto udah keren banget nih pasti nih udah tuh negative chamber ya ini ya tuh nah guys duh sombrangnya jatuh kayak gini aja oh ya sudah cukup sampai situ saja reviewnya gimana menurut teman-teman apakah kalau PO ya harganya saya sebutin aja 290 ini ya kalau PO ya teman-teman ya tapi kalau sudah di ready biasanya sudah sampai ke 300 ribuan ke atas 350 atau ya semacam itulah saya enggak punya yang resinnya ino tapi ini sudah cakep banget ya ini sama yang merah tuh warnanya bagus banget finishingnya cm model tuh tidak pernah mengecewakan ya satupun saya sudah punya beberapa cm model ini semuanya bagus semuanya oke belum ada yang mengecewakan seperti defect atau apa kayak gitu-gitu enggak ada nanti mungkin yang terakhir saya tapi beli bakalan yang warna yang warna umur setelah itu saya kayaknya stop dulu ya sama ER34 meskipun ya nanti kalau si di foto bareng sih emang ganteng semua ini ya ya sudah coba komen teman-teman sukanya yang warna apa ya yaudah segitu aja makasih udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh